Intro Terima kasih pemirsa Anda tetap bersama kami Hingga saat ini sebagian warga yang tergabung gerakan pejuang hapus surat hijau masih menunggu kabar dari pemerintah kota Warga tetap dalam pendiriannya untuk tidak membayar retribusi ke pihak pemerintah kota Gerakan penolakan izin pemakaian tanah atau IPT alias surat hijau makin mengkerujut Sejak dipasangnya sepanduk-sepanduk penolakan surat hijau, warga kian kekeh pada pendiriannya Namun belakangan sikap 46.000 kepala keluarga yang mendiami tanah surat hijau menjadi terbelah Separuh warga sudah melakukan pembayaran dan separuh lagi masih memboikot aturan pemerintah kota Sebagian warga yang bayar IPT ke Pemkot disinyalir karena takut digusur dan akan dipersulit dalam pengurusan surat-surat administrasi Pemasangan banner ini sebenarnya akumulasi dari keinginan masyarakat Jadi bukan atas dorongan atau orang-orang tertentu yang mempengaruhi pemasangan banner ini Pemasangan banner ini berdasarkan musawara mufakat yang mendasari dari rekomendasi DPR tingkat 1 Jawa Timur dan juga surat gubernur Provinsi Jawa Timur Jadi ini memang keinginan masyarakat Karena memang sampai dengan saat ini Pemkot terputus Komunikasi kita terputus Sehingga apa yang kita lakukan ini ya salah satu ini pilihan Tetapi berkali-kali saya mengatakan bahwa gerakan pejuang surat hijau Surabaya ini Bukan memusuhi pemerintah Pemkot justru ingin membantu menyelesaikan tanah di Surabaya Apabila terjadi komunikasi antara kami dengan pemerintah kota Surabaya Maka sebenarnya selesailah ini Jadi ini gender ini dikandung maksud adalah Pertama adalah kepingin Pemkot itu mengetahui bahwa memang Tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemkot itu tidak seluruhnya adalah kepemilikan Pemkot Bambang meminta ajak Pemkot berkomunikasi bersama warga surat hijau Pihaknya juga akan menanyakan tanah aset Pemkot yang dimiliki Dan mempertanyakan bukti tanah yang milik negara Pemirsa sesaat lagi kita akan menuju ke segmen Laporin Aja Kita telah tiba di segmen Laporin Aja bersama dengan Amanda Sulaiman yang sudah berada di Rusun Sumbo Amanda silahkan laporan selengkapnya Halo selamat siang Rekan Aulia Baik Amanda silahkan laporan selengkapnya Oke baik terima kasih Rekan Aulia dan Pemirsa Anda memasuki di segmen Laporin Aja Dan saat ini saya sedang berada di salah satu rusun tertua di kota Surabaya Yang terletak di Surabaya Utara yakni Rusun Sumbo Dari informasi yang sudah kami himpun Pemirsa bahwa memang pada intinya para warga disini Ini mengeluhkan untuk segera direnovasi Mereka sudah meminta dalam kurun waktu yang cukup lama kepada pemerintah kota Surabaya Namun sampai dengan saat ini ternyata masih belum ada kejelasan dari pihak pemerintah kota Surabaya Warga disini beberapa kali sudah mengeluhkan terutama terkait dengan kondisi bangunan disini Yang sebenarnya sudah tidak ideal lagi Nah menurut informasi yang sudah kami tampung bahwa memang rusun awa ini dibangun sejak tahun 1989 Dimana total ada 10 blok disini dari blok A sampai dengan blok K Dan pembangunan pertama yakni di blok A Tepat di belakang saya ini merupakan pembangunan pertama kali rusun awa Dan dapat Anda saksikan memang bangunan ini sudah dalam kondisi yang cukup sedikit memprihatinkan Begitu ya melihat dari bangunannya yang memang berusia sangat tua sekali Tidak hanya itu saja pemirsa karena tidak adanya wujud perhatian dari pemerintah kota Para warga disini pun juga akhirnya berinisiatif untuk membangun konstruksi sederhana Secara permanen yakni dari triplek dan juga seng untuk tadah hujan Begitu ya atau untuk menghindari dari rembesan dari hujan itu sendiri Dan beberapa hal yang juga dikeluhkan oleh para warga disini selain daripada infrastruktur Begitu ya disini pun juga warga berharap adanya perhatian daripada pemerintah kota Surabaya Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa kita akan langsung bertanya kepada salah satu pengurus RW disini Kita akan menyiapkan terlebih dahulu Selamat siang Bapak atas nama Bapak siapa? Bapak Sabullah Bapak Sabullah disini selaku ketua RW Ketua RW Ketua RW yang di blok mana ini Pak atau bagaimana? Ketua RW yang meliputi seluruh rusun Keseluruhan rusun ya Pak iya Oke baik Pak mungkin jendangan bisa menjelaskan begitu ya Pak iya Duduk persoalan dan juga harapan dari warga disini itu apa saja sih Pak Jadi begini di rusun sumbo ini duduk persoalannya adalah saat ini Yang paling harus diperhatikan adalah terkait kerusakan-kerusakan Yang ada di masing-masing blok Terutama itu atap ya kan Terus di kamar mandi juga di dapur Nah termasuk ini yang paling parah beberapa minggu yang lalu ada kejadian lesplang yang jatuh dari atas Kan seperti itu Terjadi di blok mana itu Pak? Terjadi di blok A yang sekarang kita juga ada di depan blok A juga di blok B yang di belakang ini Nah itu kemarin kan juga ada lesplang yang jatuh Nah ini kan yang perlu diperhatikan betul oleh pemerintah kota dalam hal ini DPBT Sehingga masyarakat ini penghuni rusun sumbo ini bisa hidup dengan tenang aman dan nyaman Itu duduk persoalan yang harus diperhatikan betul Yang kedua terkait masalah harapan Harapan kami tentunya adalah ada perhatian yang ekstra Perhatian yang lebih dari pemerintah kota Surabaya Terhadap apapun yang ada di rusun sumbo Terutama masalah keselamatan penghuni Dan saya yakin ini di rusun-rusun lama yang lain seperti di Dupa Ya kan di penjaringan Sari 1 Itu sangat membutuhkan perhatian yang ekstra dari pemerintah kota Kalau misalkan kita melihat sekarang ya Pak ya dari bangunannya sendiri Blok A ini kan yang pertama kali dibangun ya Pak ya Ini tahun 89 pembangunannya Terus kalau tidak salah Desember tahun 90 itu baru ditempati Oh oke Membutuhkan waktu 1 tahun ya 1 tahun ya akhirnya ditempati begitu ya Ini tadi saya sempat juga menyampaikan Pak bahwa Itu ada seng-seng gitu ya ada triplek-triplek Itu mungkin bisa dijelaskan itu Pak itu sebenarnya bagaimana Jadi begini itu tambahan-tambahan adanya Seng atau apa itu yang di lantai 2 sampai lantai 4 itu Itu kan antisipasi warga Jadi antisipasi warga terhadap 1 tampias air hujan Ini musim hujan ya angin lagi Terus yang kedua itu juga pengamanan Kita butuh pengamanan ya warga itu butuh pengamanan Dimana ini kan bisa saja orang masuk lewat samping-samping ini Jadi itu faktornya Nah tapi kenapa kok bisa seperti ini Keliatannya aku muhkan seperti itu Nah harapan kami juga itu sebenarnya juga ada rencana Dari pemerintah kota sebenarnya Untuk jalan keluar Jalan keluar bagi penghuni Supaya tambahan-tambahan itu Misalkan bisa diseragamkan Harapan kami kan seperti itu Sehingga nanti apa yang dikhawatirkan Antisipasi Terima kasih. 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 Ibu Surati mungkin bisa diceritakan perasaan Ibu Surati sendiri dengan berjualan di kondisi seperti ini bagaimana Ibu? Cerita agin di rumah susun dengan kondisi sehingga riajualan di rumah? Iya, jualan ya apa itu? Iya, jualan jualan mulai di rumah bawah sampai ke sini Ibu kalau lihat di atas itu kan memang kondisi atapnya seperti itu, sering ketetesan enggak sih Ibu? Iya, sampai ambruk di sini, selama saya tinggal di sini, ambruk lukur semua di sini Oh, sempat ketang pesan juga? Iya, iya Tapi meskipun begitu jendengan masih jualan di sini? Iya, jualan Saya tinggal di sini, ambruk di sini, banyak sampai sampai itu anunya, temboknya ini, saya ambruk di sini Ibu sendiri jualan di sini sampai jam berapa biasanya? Mulai jam 6, sampai jam 8 Jam 8 Jam 8 Jam 8 Suri Jam 5 Terima kasih, Ibu Surati Saya kembali lagi kepada jendengan Pak RW Pak RW, kita baru dilihatkan untuk kondisi yang di sini, ini kamar mandi umumnya? Kamar mandi umum, iya Jadi yang di lantai 2, itu kamar mandinya sifatnya kan umum Jadi 1 kamar mandi itu bisa dipakai 2 kepala keluarga Artinya 2 keluarga ya, ada yang 1 juga seperti itu Oke baik Begini Pak RW dan juga Bapak Ibu sekalian di sini, kita masih akan melanjutkan dialog kita Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali Terima kasih Terima kasih Ambil lapuk-lapuk itu ya, yang di sebelah mana? Yang di sebelah sana Oh ini Ini ya, yang ini ya Oke, nah ini dapat Anda saksikan sendiri pemirsa ya Kondisi fondasinya yang seperti ini ya Sudah retak-retak begini Hingga sampai terlihat ya namanya ininya ya Retak-retak Retaknya ini cukup parah sekali Yang di sebelah sana pun juga lumayan ya Tapi mungkin yang lebih parah yang fondasi yang di sebelah sini Nah ini bayangkan saja Selama 5 tahun ke depan Kalau memang tidak ada wujud perhatian dari pemerintah kota Nanti kalau ambruk bagaimana akan begitu ya Jadi ketakutan warga di sini wajar sekali Saya kembali lagi kepada Pak RW Pak RW, monggo Pak RW ini sudah dilaporkan belum ini Pak RW? Yang ini belum dilaporkan Baru kali ini Pak RT melaporkan ini Ya sudah Survei cipta karya Terus apa tanggapannya? Katanya mau nunggu anggaran juga Kapan cipta karyanya Pak? Itu kurang lebih Iya sekitar 2 minggu 3 mingguan Jadi cipta karya sudah ke sini 2 minggu yang lalu Terus menjanjikan apa? Ya mungkin kalau enggak Perbaikan apa? Ininya mau di Perbarui aja Kalau enggak ya di renovasi total itu Di renovasi total itu janji dari cipta karya Itu kapan? Mereka bilang tidak Untuk waktunya Untuk waktunya enggak bilang sih Pak Intinya mereka akan segera Akan segera Nah ini ternyata sudah dilaporkan ke cipta karya Jadi begini Apa yang saya sampaikan di awal kan Jadi apapun laporannya Pasti kendalanya kan di anggaran Kendalanya di anggaran Makanya saya bilang Coba anggaran itu dihitung Sejak penyusunan rencana Iya kan? Rencana anggaran Untuk pendapatan belanja daerah Misalkan nanti Apakah hal seperti ini Harus masih menunggu tahun anggaran baru? Nah ini kan sudah tahu Dari pihak-pihak yang berwenang Untuk perbaikan ini kan sudah tahu Cipta karya sendiri sudah tahu Nah maksud saya Hal-hal seperti ini Kalau memang harus masuk skala prioritas Itu yang segera ditangani Ini kan bahaya Ini konstruksi Iya kan? Beton ini menyanggah lantai yang di atas Ya kalau ini tidak segera dilakukan perbaikan Ini kan sangat bahaya Kita enggak tahu Kita orang awam Terkait kekuatan konstruksi itu seperti apa Kita enggak pernah tahu Tapi menurut kami yang awam Ini sudah sangat berbahaya sekali Sangat berbahaya sekali Hal-hal seperti ini Kondisi seperti ini saya yakin ada lagi nih Pak Di blok-blok yang lain Di blok-blok yang lain itu lebih parah lagi Ada yang lebih parah lagi Nanti kalau misalkan berkesempatan Mungkin kita akan langsung melihat ya Pak Tapi sebelumnya saya akan mengawancarai Ibu yang berjualan di sini Yang dekat sekali dengan fondasi di sini Ibunya yang punya Yang jualan di sini Ibu Monggo Monggo ibu Sebelah sini Ya atas nama Ibu siapa? Ibu Saryati Ibu Saryati ini tinggalnya di sini Terus jualannya di depan Ibu Saryati sudah tinggal di sini berapa lama? 6 tahun Sudah 6 tahun ya Ibu Ini Ibu coba sini ya Saya kasih tahu juga Ibu ya Kondisi fondasinya seperti ini loh Nah jenengan jualannya persis di sebelah sini Ini perasaan jenengan gimana dengan kondisi fondasi seperti ini Insya Allah bukan Belum Jangan gitu Bu Tapi apa namanya Ibu tidak ada ketakutan kah Melihat kondisi fondasi seperti itu? Wah gitu ya Jadi Ibu hanya berharap semoga tidak roboh Semoga tidak roboh Oke baik Tapi kan tadi katanya Mas Andi selaku Pak RT di sini Ada dinas cipta karya ke sini ya Ibu? Iya Pada saat itu Ibu melihat tidak cipta karya ke sini? Tidak melihat Mungkin saya sekolah Sedang sekolah Oh begitu Oke baik Terima kasih ya Ibu ya Ya bisa berjualan kembali Ibu Saya kembalikan lagi kepada Pak RW Pak RW mungkin bisa sambil dilanjutkan Untuk diperlihatkan kondisi lainnya ya Mungkin rusak Mari Pak RW Ayo Kita masih akan mengeksplore ya Pemirsa di wilayah Blok A ini seperti apa Mengingat bangunan ini Merupakan yang bangunan pertama kali konstruksi Rusunawa Yang ada di Sombo Surabaya Uta ini Oke kalau tadi kita sudah sempat melihat Kondisi pelengsengan yang roboh Terus tadi pun juga kondisi Pondasinya yang rusak parah Dan ternyata dari dinas cipta karya Sempat datang ke sini Nah ini kita naik ke lantai tiga Gak Pak Oke Kita sedang naik ke lantai tiga Kita akan melihat bagaimana Kondisinya untuk yang di Lantai tiga ini Oke Ini untuk yang di lantai tiga ini Kerusakannya yang mana ini Pak RW Oh cuma di yang area pot juga ada yang patah Mau patah juga Yang mau kayak jatuh Yang belakang kok masih Yang belakang Oh lagi gak ada orangnya Oh gak ada orangnya Jadi Pas di hunian Oh pas di huniannya Pak Mirsa Jadi ternyata kondisi fondasi ya Apa itu Apa itu pelengsengan ya Kalau dibilang itu ya Pak ya Daerah bagian potnya ya Itu juga akan Apa namanya Roboh juga ya Nah ini kita melihat kondisi Untuk yang di lantai tiga Nah bisa dilihat sendiri Kondisinya seperti ini Oke baik mungkin Bisa naik lagi ke lantai empat ya Kalau ini apa ini Pak yang di sebelah sini Ini dapur Iya jadi dapur Kalau dapur sepatnya umum semuanya Ini kalau misalkan ada Orang tua yang tinggal di sini Pak Terutama yang di lantai tiga empat Itu bagaimana Kalau orang tua ya Mungkin yang sudah uzur sekali ya Gak mungkin naik turun Gak mungkin naik turun Makanya di rusun-rusun baru itu kan ada Khusus ya Ada unit khusus yang untuk Menampung warga yang mungkin sakit Tidak lumpuh Iya Gak bisa jalan itu Untuk yang di blok A ini sendiri Mas Andi total ada berapa kakak yang tinggal di sini Mas Andi Total 70 lebih 70 kakak lebih 70 kakak lebih ya Oke Oke ya kita akan melihat di sini Ini kita sudah sampai di Lantai empatnya ini kita nih Ada bekasnya ini udah Ketevesan Mesti bocor ya Ini pemirsa di bagian ataknya situ ya Coba kita cek fondasinya untuk yang di sini seperti apa Yang di lantai empat ini Oke Yang mana Oh ini tadi yang kita lihat dari bawah ini ya Mas Andi ya Nah Jadi pemirsa yang dimaksudkan tadi Lebih jelasnya Area atau Bagian bangunan yang bisa menempatkan pot-pot di sini Ternyata yang di sebelah sana Itu juga sudah roboh Jatuh ke bawah itu Mungkin bisa disaksikan ya Sisa-sisanya yang jatuh itu ya Mas ya Di situ ya Sebagian di situ itu Jatuhnya kapan itu Mas Andi? Itu sekitar Satu minggu lebih udah Kalau nggak dua mingguan Satu minggu atau nggak dua mingguan lebih? Angin kencang gitu Itu pas malam Jam setengah satu malam Lagi enak-enaknya orang tidur Di bawah ini ya Apa itu? Ini rumah juga Semi-permanen atau bagaimana? Nggak semi-permanen Kadang Mungkin untuk apa Di atas biar nggak buang sampah Kadang atau Kejatuhan barang-barang yang di atas Kayak kemarin Risplank juga jatuh Ini Sekitar ini kan ada risplanknya ini Kan ini abis jatuh Jatuh ke situ Itu ada bekas-bekas kayunya Masih ada di atas Kondisi ini kan barusan saja ya Robohnya ya Itu ketika malam hari Ketika kejadian itu Gimana yang di bawah itu? Apakah ada yang menghuni di bawah situ? Posisi lagi Mungkin lagi istirahat Tidur-tiduran itu Terus terkena Apa? Anunya kayu Ada luka dikit Cuma gitu aja Cuma terkena lukanya ya Oke Nggak sampai kena batunya Gitu aja Cipta karya kan kesini Mungkin bisa kembali ke sebelah sana ya Cipta karya kan kesini Dua minggu yang lalu Harusnya di saat yang bersamaan Sebelum Sebelum Kejadian itu Cipta karya sudah kesini dulu Baik Tapi Jenengan sendiri sudah melaporkan Sudah melaporkan ke Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Baik Tadi kita sudah melihat ini Pak RW ya Dari dekat kondisi Bagian pot-pot yang ternyata roboh itu Yang tadi runtuh ya Ternyata memang Ada satu orang ya yang sempat luka-luka juga ya Nah itu kalau untuk yang ini bagaimana Apakah sudah dilaporkan juga ini? Sudah Kayak semua sudah dilaporkan Ya kan Nah sekarang ini tinggal Eksekusi dari cipta karya Maunya seperti apa? Apa harus nunggu korban yang baru? Kan seperti itu Makanya saya sering ngomong Tolonglah anggaran Ya kan Untuk biaya pemeliharaan Perawatannya Perbaikannya Itu supaya betul-betul diperhatikan Ini rusun lama Yang sudah 30 tahun kita tempati Ya kan Kita tidak bisa bayangkan Mudah-mudahan tidak terjadi Hal-hal yang kita bayangkan itu Ya kan Gini ini kalau saya lihat Untuk gentengnya ini Itu memang dibangun sendiri oleh warga Kalau ini memang dari desainnya sudah Jadi sudah ada sejak awal Nah ini Anda juga bisa melihat sendiri ya Pak Mirsa Kondisi kayunya disini pun juga sudah lumayan keropos Ini disini Nah Ini kalau misalkan digetarkan dikit Ini kan juga cukup Jangan digetarkan Cukup baik Mungkin kita bisa jalan ke depan ya Oke baik Nah ini tadi kita sudah ditunjukkan Atap ya yang ternyata bocor Begitu ya Oke Oke baik Dan pemirsa kita masih akan mencoba Untuk mengeksplore Nanti kita akan segera turun kembali Tapi jangan kemana-mana Tidak bersama kami dalam melaporin aja Oke Oke Tidak bersama kami dalam melaporin aja Tidak bersama kami dalam melaporin aja Tidak bersama kami dalam melaporin aja Terima kasih. Dan kebetulan pemerintah karena saat ini pun dari proses peliputan kami pun juga didampingi oleh pihak DPBT yang juga akan melihat langsung kondisi di sini. Mau gue silahkan Pak RW. Nah ini kalau yang ini untuk blok E ya Pak RW ya. Yang blok E ini kan satu tahap ya pembangunannya dengan blok A. Jadi satu tahap pembangunan rusun sumbo itu dua blok. Iya. Nah ini bisa kita lihat sendiri untuk kondisi bangunannya yang di sini ya Pak ya. Di atas itu. Nah itu kalau bisa dilihat itu pemirsa ya bahwa tempatnya yang pot-pot itu pun juga sudah mulai retak-retak begitu. Nah di situ pun juga begitu cukup parah memang kondisinya. Oke baik ini sekarang kita memasuki yang di blok E-nya ya Pak RW. Kalau untuk yang di blok E ini okupansinya sampai berapa kakak di sini Pak yang tinggal. Di sini sekitar 80 juga, 82 atau 85 kakak ini. Ini juga sama kan. Jadi kasus ini sama. Jadi lantai C, lantai. Sudah pada banyak yang tonton termasuk ini di dapur ini juga. Nah ini. Oh oke ini kalau bisa dilihat kondisinya sambil masuk ke sini Pak RW. Ini lapuknya juga sudah. Ini ini bangunannya dari lama sekali. Lama sekali. Ini sama dengan blok A. Jadi sudah hampir 30 tahun kan. Nah coba ini bayangkan. Ini kan di atas lapun ini kan lantai ini. Ini lantai kamar mandi. Kondisinya sudah kropos seperti ini. Makanya saya tidak bisa bayangkan. Jadi harapan saya mudah-mudahan tetap aman terkendali. Berarti atas ini kebetulan kamar mandi ya Pak? Dapur yang ini. Kamar mandi. Kalau tidak salah kamar mandi ini. Iya kamar mandi ini. Memungkinkan tidak Pak saya mewawancarai orang yang tinggal di atas ini. Boleh. Coba kita segera ke lantai atas. Nah ini kondisinya di atas seperti ini. Kondisinya lebih parah dari yang di blok A. Oke baik. Berarti ternyata meskipun yang dibangun. Oh ini berbarengan ya Pak yang dibangunkan ya. Oke. Oke kita coba akan melihat ke lantai dua ini Pak Mirsa. Mungkin sudah ada istilah pengajian warganya. Pak Mirsa kalau kita tadi lihat di dapur umum tadi ya Pak ya. Dapur umum tadi. Kamar mandinya ya. Nah letak. Letak di mana. Nah. Di kamar mandi ini. Di kamar mandi inilah yang persis di bawahnya tadi yang sudah roboh ya Pak ya. Sudah roboh. Ternyata di atasnya ini adalah kamar mandi. Kita segera naik ke atas lagi ya Pak RW ya. Kita akan melihat yang kondisi di atas. Kita sudah sampai di lantai tiga ini ya. Ternyata memang kalau kita lihat pemirsa untuk yang bangunan di blok E ini sendiri cukup parah dibandingkan blok A ya Pak ya. Punggung mungkin kita berkumpul di sini saja ya Pak ya. Karena memang ini sudah di segmen terakhir Pak RW. Pak RW kita tadi di segmen awal. Dan yang kedua kita sudah melihat bagaimana kondisi yang ada di blok A. Dan hingga akhirnya termasuk yang di blok E yang ternyata cukup parah sekali ini kondisinya ya Pak ya. Kedepan adakah langkah-langkah yang akan Anda ambil? Mengingat kondisinya kan cukup parah ini Pak. Iya. Langkah-langkah kami tentunya kan hanya sebatas melaporkan kan. Iya. Laporan kami ini akan ditindaklanjuti atau tidak? Dengan melihat kondisi yang sekarang ya kan. Mungkin itu sudah disaksikan oleh pihak-pihak yang bermenang terhadap masalah-masalah yang ada di rusun. Jadi langkah-langkah kami tentunya akan selalu melaporkan terkait masalah-masalah yang terjadi di rusun. Terutama tentang terkait kerusakan-kerusakan ini. Tadi Jedengan sempat bilang bahwa dinas yang terkait dalam HIDPBT ya Pak ya. Ini apakah sering melihat kondisi disini? Nah ini, ini, ini. Jadi yang saya inginkan juga termasuk pengurus warga sering-sering lah. DPBT selaku pengelola rumah susun itu turun ke lapangan. Biar jarang, Pak. Memang jarang sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Tidak ada yang perlu saya tutupi. Iya kan? Saya berharap DPBT ini bisa turun langsung. Sering-sering lah melihat. Iya kan? Sering-sering lah melakukan survei. Bener nggak yang sekarang kita sampaikan ini? Nah bahkan kami dulu pernah ngajak supaya ada rapat berkala. Antara penghudi, pengurus, tokoh dengan perwakilan DPBT yang waktu itu bisa diwakili oleh UPTD. Nah seperti itu. Nah harapan kami ke depan. Tolong perhatikan betul. Perhatikan betul. Ya kan terkait rusun-rusun awal yang sudah lama, yang mungkin sudah menjadi aset pemerintah kota ini supaya diperhatikan betul kondisinya. Sehingga penghuni ini bisa merasa nyaman, aman, kan seperti itu. Tadi ada warga di sini yang mungkin akan berbincang juga. Nah ini pun juga begini Pak. Kebetulan dari DPBT itu sebenarnya sudah hadir ke sini mendampingi. Tapi sayangnya dari kepala dinas tersebut memang enggan untuk dikonfirmasi langsung. Begitu Pak. Jadi ternyata hadir ke sini. Oke, hadir tadi kan sudah ada kan yang mendampingi kita. Tapi harapan keadaan, utusan dari DPBT itu juga mau melakukan konfirmasi terhadap apa yang terjadi di sini. Minimal kan dengan mungkin sebatas apa yang mereka bisa ketahui kan seperti itu. Pak RW ini juga ngepuntun atas nama Bapak siapa? Bapak Sanuddin. Bapak Sanokim? Sanuddin, iya. Pak Sanuddin di sini selaku? Mulai tahun 90 di sini. Keluarga, ya? Iya. Kurus RT Pak Sanuddin. Pak Sanuddin tinggal di sini dari tahun 91, ya Pak? Enggak, masuk di sini tahun 90. Tahun 90. Jadi kan memang sudah tinggal di lantai 3 ya? Paling lama sendiri, ya. Oke, baik. Mungkin bisa Anda jelaskan, Pak, ya, keresahan-keresahan jenengan melihat kondisi bangunan yang seperti ini, terutama yang di Blok E ini bagaimana? Ya, kalau di Blok E ini sudah tua. Bangunan itu sudah tua. Di bawah itu lantai 1 itu lebih parah lagi. Lantai 1, 2 itu parah. Parahnya itu gimana ya? Seandainya ambruk, tengah malam wajah orang tidur itu gimana? Itu, ya. Seandainya kalau bisa, kalau bisa itu. Ini harus diperbarui aja. Itu. Iya, soalnya orang-orang ini kepatir, Pak. Ingat banyak sekali ada anak-anak di sini yang tinggal di sini? Iya. Iya. Ya, kalau ini gimana solusinya, Pak? Gitu, ya. Tapi Anda, perasaan Anda sendiri dengan kondisi bangunan yang seperti ini, bagaimana perasaan Anda, Pak? Keresahan-keresahan Anda selalu? Keresahan itu lebih takut, Pak. Soalnya di mana-mana itu ada gempa, ada apa. Itu seperti itu, ketakutnya saya itu. Tinggal di sini, jenengan tinggal di mana, Pak? Iya. Jenengan tinggal di mana sebelum dirusun? Sebelum ada rumah susun itu ada di bawah sana. Sebelum? Sebelum. Tampung sini juga, Pak. Tampung sini? Apa yang membuat Anda pada akhirnya memutuskan untuk tinggal di sini, Pak? Iya. Memutuskan untuk tinggal di sini, Pak? Iya, gimana lagi sama pemerintah mau dibangun rumah susun gitu. Jangan tinggal di sini? Pak kecil itu tak bisa berbuat apa. Iya. Pak Sunadi di sini sendiri sewa ya, Pak Sunadi ya? Itu per bulankah membayarnya atau? Iya, 20 ribu. Per bulannya 20 ribu? Iya. Terima kasih, Pak Sunadi. Saya kembalikan lagi kepada Pak RW. Pak RW, ini tadi kita juga sempat berbincang dengan Pak Sunadi. Mungkin kita bisa sambil turun ke bawah nih, Pak. Jadi, seperti yang sudah Mbak Ketawi langsung kan, dengarkan langsung, bahwa penghuni ini sebenarnya merasa sangat khawatir sekali, kan? Dengan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama, terutama misalkan, janganlah mudah-mudahan Nahudupila Mindalik terjadi ambruknya rusun, kan? Seperti itu, karena memang dari kondisi yang kita lihat di lapangan memang itu realita, ya kan? Jadi bagaimana konstruksi bangunan itu tulang-tulang besinya sudah banyak yang kelihatan, teropos juga. Nah, ini yang seperti saya sampaikan di awal, tolonglah perhatikan dengan ekstra sekali, rusun-rusun lama yang ada di Surabaya itu. Ini sangat berbahaya sekali, terkait anggaran dan lain sebagainya, monggo. Silakan itu diperhitungkan betul, kan? Seperti itu. Ini kita sudah kembali lagi ke lantai 1, mungkin kita bisa langsung kembali ke depan, ya Pak Angge? Oke, baik. Ternyata pemirsa tadi menurut pengamatan kami ya, di Blok E sendiri, kondisi bangunannya pun juga malah jauh lebih parah dibandingkan dengan kondisi yang ada bangunan di Blok A sendiri. Kita akan berjalan keluar, sambil lalu... Ini bagian apa, Pak? Oh, ya. Yang di sebelah situ juga bisa dilihat. Tadi sempat tidak terlihat ya, Pak, ya ketika kita masuk, ya. Nah, ini kelihatan bahwa ada ternyata kondisinya juga cukup lapuk, begitu ya, untuk fondasinya. Oke, baik. Nah, sambil kita berjalan, karena di segmen terakhir, saya pun juga ingin menyampaikan kepada pemirsa SBOTV dalam kesempatan kita kali ini mengunjungi rusun sombo ini. Kami membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk pihak dinas terkait, dalam hal ini adalah DPBT, begitu ya, untuk mengkonfirmasi. Jadi, monggo silahkan, jika memang ada keberatan atau memberikan statement atau pernyataan terkait dengan kondisi rusun seperti ini, Anda bisa langsung mengkonfirmasi dan menghubungi di nomor telpon yang sudah tertera di layar kaca saat ini. Saya ulangi lagi, Anda bisa langsung mengkonfirmasi di nomor telpon yang tertera di layar kaca kita kali ini. Oke, baik. Ini sekarang kita berada di? Di depan Blok F. Di depan Blok F ya, Pak. Dan juga Fasum ini. Ini Fasum, masjid sama sekolahan. Mungkin tidak sempat untuk melihat kondisi ini dalam ya, Pak, ya? Kalau untuk Blok F sendiri bagaimana? Ini Blok F kan baru, ini yang tahap kedua. Jadi, Blok FG ini adalah bangunan tahap kedua. Nah, ini baru satu tahun yang lalu ada perbaikan atap, sosoran, termasuk kamar mandi dan dapur. Namun yang kemarin kita laporkan terjadi kebocoran-kebocoran itu justru yang setelah diperbaiki. Justru setelah diperbaiki. Nah, makanya kemarin sempat ada Satgas dari Cipta Karya yang memperbaiki atap di Rusun Suboblog G ini. Kalau ini sudah 29 tahun ditempat, karena satu tahun satu tahap ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah oleh dinas terkait, itu terkait pemeliharaan dan perawatan Fasum yang ada. Masjid dan tempat pendidikan ini, ini salah satu Fasum yang ada di Rusun Suboblog G yang tidak pernah tersentuh sama sekali. Oleh dinas terkait, DPBT, maupun Cipta Karya untuk perbaikan dan lain sebagainya. Padahal ini Fasum, bukan seperti itu. Jadi begini, Pak RW. Jadi dengan selaku RW di sini, yang juga membantu para warga di sini, mengelola juga, kurang lebihnya begitu ya. Tadi Anda mengatakan bahwa dari pihak DPBT, itu jarang hadir ke sini. Betul. Pertanyaan saya adalah, dengan laporan-laporan yang sudah Anda lakukan, begitu ya, upaya-upaya yang sudah Anda lakukan. Kalau ternyata masih belum ada sama sekali inisiatif dari Pemkot, bagaimana, Pak? Ya, jadi begini, perlu diketahui juga oleh rekan-rekan dari SBO dan juga pemirsa di rumah, bahwa DPBT ini adalah sebatas untuk pengelolaannya ya. Nah, sementara ini untuk hal-hal perbaikan dan lain sebagainya, itu adalah kewenangan daripada dinas Cipta Karya. Itu yang terjadi mungkin sejak tahun 2016. Nah, jadi sekali lagi, DPBT ini kan serba dilematis kan. Dia pengelola tapi tidak bisa melakukan perbaikan-perbaikan sendiri. Sehingga untuk hal-hal seperti itu harus menunggu koordinasi dulu, dengan dinas yang lain, yang diberi kewenangan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, harapan kami ke depan, itu ada perubahan struktur seperti ini. Jadi, kalau memang ini adalah aset pemerintah kota yang berupa rusun ini, di bawah naungan pengelolaan DPBT, berilah DPBT itu kewenangan sekaligus untuk memperbaiki, merawat, dan lain sebagainya. Nah, sehingga nanti ini bisa efesien ya, efesien koordinasi, komunikasi, anggaran juga. Sehingga jadi satu di dinas yang memang punya kewenangan untuk mengelola ini. Ini masalahnya setelah kita lapor ke DPBT, DPBT baru menyampaikan ke Cipta Karya. Ini kan nggak efektif, waktu anggaran juga harus nunggu dinas yang lain. Nah, ini harapan kami ke depan seperti itu. Tolonglah, perhatikan betul rusun-rusun lama itu. Kita sudah tahu lah, kita melihat sendiri, ya kan, seperti apa. Lalu, kalau pemerintah kota tidak memperhatikan laporan-laporan dari kami, berarti mereka kan memang sudah tidak memperhatikan warganya. Jadi begini, Pak. Terakhir Pemkot hadir juga ke sini, begitu ya, untuk melakukan perbaikan, itu sebenarnya perbaikan apa, Pak? Terakhir. Perbaikan atap. Itu tahun berapa? Baru kemarin, 2015 ada, 2016 ada, 2017 ada. Tapi kan perbaikan yang bersifat atap ya, atap, sosoran, kamar mandi, dan dapur. Nah, konstruksi-konstruksi yang tadi itu rusak, yang sangat membahas, itu yang paling penting sebenarnya. Itu harus ada penelitian yang lebih lanjut, harus dikaji betul. Ini masih layak nggak dihuni, blok AE ini? Kalau misalkan dalam hasil kajian, survei, dan lain sebagainya, itu tidak layak apalah dari pemerintah kota. Untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenang, kan seperti itu. Kepada penghuni, seperti yang disampaikan oleh Pak Sanudin tadi. Mereka kan sudah khawatir, kan? Khawatir betul. Apa katanya? Takut ambruk. Apalagi sekarang... Tapi kan setidaknya kan sudah ada inisiatif, Pak, dari pemerintah kota untuk menjalankan tugasnya, terutama setidaknya sudah pernah memperbaiki atap itu tadi. Ya, memang, memang sudah ada inisiatif. Nah, maksud kami, ketika ada laporan-laporan, itu segera ditindaklanjuti. Segera ditindaklanjuti, karena laporan ini yang jelas sangat mengkhawatirkan, meresahkan, dan lain sebagainya. Ini yang kami harapkan. Terakhir, harapan jenengan ke depan dalam waktu dekat ini apa, Pak? Silakan. Harapan kami dalam waktu dekat ini, agar apapun yang sudah dilaporkan oleh kami, laporan dari RP ke RW, sudah kami sampaikan, baik itu ke DPBT maupun ke Cipta Garya, ini segera ditindaklanjuti. Sehingga masyarakat atau penghuni rumah susun ini sudah bisa nyaman, aman, dan tenang ketika sudah hidup di rusun. Sudah, itu saja. Terima kasih, Pak RW dan juga Bapak-Ibu sekalian yang juga sudah hadir di sini. Dan, pemirsa, demikian untuk program Melaporin Aja Kita kali ini. Dan, mudah-mudahan akan ada tanggapan langsung dari pihak ataupun juga dinas terkait. Saya ulangi kembali bahwa, jika memang ada dari dinas terkait, dari pemerintah kota maupun juga Cipta Garya sendiri, ingin menjawab terkait dengan keresahan warga, memberikan pernyataan, Anda bisa langsung menghubungi di nomor telepon yang tertera di layar kaca saat ini. Saya Amanda Sulaiman melaporkan, saya kembalikan lagi ke studio. Terima kasih, Amanda Sulaiman melaporkan langsung dari Rusun Sumbo terkait dengan sejumlah warga yang meminta ada perbaikan infrastruktur di Rusun Sumbo. Terima kasih, Amanda. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.